Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Oke, apa kemudian skenario yang disiapkan oleh pemerintah jika seandainya terus melonjak? Misalnya ketika menyentuh angka seribu kasus per hari atau bahkan lebih tinggi lagi 5.000 kasus per hari. Apa yang disiapkan? Ada empat hal sebenarnya yang selalu ketemu. Yang pertama adalah deteksi. Deteksi ini adalah memperkuat surveillance. Surveillance harus kita naikkan sehingga kita bisa menekan peningkatan testing kurang lebih 1 dari 1.000 penduduk kita lakukan testing. Kalau peningkatan kasus, kita bisa melakukan deteksi pada kasus-kasus mungkin akan naik. Kemudian treatment. Treatment ini harus kita, atau terapi, harus kita siapkan kapasitas rumah sakit yang ada dengan segala upaya, baik itu obat-obat yang tersedia dengan jumlah yang cukup, kapal tesat semat tidur, kemudian tenaga kesehatan, dan beberapa macam obat-obatan yang juga kita ikuti perkembangannya. Kemudian yang tiga adalah vaksinasi. Vaksinasi juga harus kita genjot terus naik sehingga angka akselerasi vaksinasi ini meningkat sehingga memberikan proteksi kepada pemerintah rakyat. Kemudian yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan. Upaya peningkatan kasus yang akan terus naik ini tidak merupakan pekerjaan eksklusif Kementerian Kesehatan, itu merupakan inklusif dari semua masyarakat yang ada. Peran masyarakat yang ada dengan protokol kesehatan yang masif, yang tetap disiplin, merupakan salah satu kunci utama untuk mencegah peningkatan kasus yang makin tinggi. Oke. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Perluar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.